selamat menikmati Pada materi ini, kita membahas pertama-tama adalah Ladder of Inference atau Tangga Inferensi. The Ladder of Inference describes the thinking process that we go through usually without realizing it to get from a fact to a decision or action. Dari pengertian ini, Tangga Inferensi itu menggambarkan proses berpikir yang kita lewati biasanya tanpa kita sadari, dimulai dari sebuah fakta sampai kepada pengambilan keputusan atau tindakan. Pertama, kita melihat fakta atau actual of experience. Dalam sehari-hari, kita sering menemukan namanya fakta, Bapak Ibu ya. Nah, begitu kita melihat fakta atau peristiwa, kita harus melakukan namanya Ladder of Inference. Yang pertama-tama kita lakukan adalah Selected Data, yaitu mengumpulkan data. Kita kumpulkan data-data yang terkait dengan peristiwa itu. Ya, data bisa kita kumpulkan dari pengamatan, dari berdiskusi, dari membaca, dari berita. Nah, kemudian dari data-data yang kita kumpulkan itu, kita mendapatkan namanya Edit Meaning, atau makna dari data yang kita kumpulkan. Nah, berdasarkan makna tersebut, maka kita masuk ke Tangga Berikutnya, yaitu Assumption, atau Asumsi. Jadi, pertama-tama kita melakukan asumsi dulu dari makna yang kita dapat itu. Nah, setelah melewati asumsi ini, maka sampai lah kepada kesimpulan. Setelah kita sampai kepada kesimpulan, kita naik lagi kepada Belief, yaitu Keyakinan. Nah, setelah Keyakinan inilah, maka kita akan melakukan yang namanya Action. Ya, kalau kita melewati Ladder of Inference seperti ini, berarti cara berpikir kita sudah urut. Karena ada orang yang salah mengambil keputusan, karena begitu menerima informasi, tidak melewati Tangga Inferensi seperti ini, Bapak-Ibu ya. Misalnya seperti ini, ya. Ada Spanduk bertuliskan, Liberal, itu tolak hukum agama. PKI, tolak hukum agama. Kalau begitu, liberal sama dengan PKI. Nah, ini cara berpikir yang salah, karena tidak mengikuti Ladder of Inference. Benarkah liberal itu menolak hukum agama? Benarkah liberal itu sama dengan PKI? Itu harus kita kumpulkan data dulu. Nah, begitu juga dari contoh-contoh yang lain yang tidak saya bahas di sini, ya. Nah, mengapa kita sering melewati atau mengabaikan Ladder of Inference? Itu karena ada bias kognitif. Ada beberapa bias kognitif yang perlu kita perhatikan dan waspadai. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang bias kognitif ini, kita bisa menguji kebenaran suatu informasi dengan beberapa tahapan. Yang pertama, begitu kita mendengar informasi, kita mempertanyakan dulu, apakah sumber informasi itu nyata? Yang kedua, apakah sumber memang menyatakan informasi demikian? Yang ketiga, apakah sumber memang bermaksud menyatakan demikian? Yang keempat, apakah pernyataan itu kesimpulan akhir? Apakah sumber kredibel dan terpercaya? Apakah media penyampai jujur dan benar? Kemudian, apa latar belakang sumber itu? Ini tahap menguji kebenaran. Kita mulai bias kognitif yang pertama, yang disebut dengan egocentric memory. Egocentric memory is a form of selective memory. Atau kecenderungan untuk melupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita, dan mengingat bukti dan informasi yang mendukung. Ini adalah faktor egocentric memory. Apabila kita mendengar informasi, tapi informasi itu, buktinya tidak mendukung seperti apa yang kita harapkan. Nah, itu namanya egocentric memory. Yang kedua, Bapak Ibu, namanya egocentric myopia. Egocentric myopia is a tendency to think that our beliefs are true because we believe them. Kecenderungan alamnya untuk berpikir absolutis dalam sudut pandang yang sangat sempit. Nah, itu ada kecenderungan untuk berpikir bahwa keyakinan kitalah yang benar, karena itu yang kita yakini. Nah, ini yang disebut dengan egocentric myopia. Cara mengoreksinya adalah secara rutin kita berpikir dengan sudut pandang yang bertentangan dengan sudut pandang kita. Kalau Anda jaksa, coba Anda berpikir sebagai polisi. Kalau Anda polisi, coba Anda berpikir sebagai LSM. Kalau Anda LSM, coba berpikir sebagai polisi. Kalau Anda pengusaha, coba Anda berpikir sebagai karyawan atau buruh dan sebaliknya dan seterusnya. Ya, gitu cara mengoreksinya apakah kita masih kena bias egocentric myopia. Yang berikutnya adalah egocentric righteousness. Egocentric righteousness is the natural tendency to feel superior in the light of our confidence that we are in the position of the truth. Ego-centered righteousness itu adalah kecenderungan natural. Merasa kita itu superior, lebih unggul. Dan confidence, percaya diri bahwa kitalah pemilik kebenaran itu. Jadi orang lain itu tidak ada yang benar. Hanya kita. Yang benar itu yang namanya egocentric righteousness. Yang berikut adalah egocentric hypocrisy. Ya, it is inconsistency between the standards to which we hold ourselves and those to which we expect others to adhere. Kecenderungan alami, ya, untuk tidak menghiraukan, ya, atau inconsistency, misalnya, antara kata dan perbuatan, antara standar yang kita pakai untuk diri sendiri dengan yang kita terapkan untuk orang lain. Ada perbedaan standar yang kita pakai untuk diri sendiri dan standar yang kita pakai untuk orang lain. Ini namanya egocentric hypocrisy. Yang kelima, bias kognitifnya adalah egocentric oversimplification. Kecenderungan alami, ya, untuk mengabaikan kompleksitas masalah dengan lebih memilih pandangan yang simplicistic, bila kompleksitas tadi mengharuskan kita untuk mengubah pendapat. Ya, kita menyedaranakan masalah sebenarnya rumit, ya, misalnya, school violence has gone up and academic performance has gone down since video games featuring violence were introduced. Therefore, video games with violence should be banned, resulting in school improvement. Jadi, kekerasan yang terjadi di sekolah dan penurunan nilai akademik itu disebabkan oleh video game tentang kekerasan yang diperkenalkan kepada siswa. Karena itu, video game itu harus dilarang karena bisa menyebabkan untuk meningkatkan, melakukan perbaikan di sekolah. Itu cara berpikir, ya, menyedaranakan masalah. Sebenarnya bukan video game-nya itu yang menyebabkan penurunan nilai akademik siswa. Banyak faktor-faktor yang lain. Ada juga yang menyedarkan masalah, banyak yang terjadi korupsi, kemiskinan, dan lain-lain. Itu cara pemecahannya adalah dengan khilafah. Ya, itu cara berpikir yang oversimplification. Mereka kira sesederhana itu. Ya, dengan hanya mengatakan khilafah, masalah itu bisa selesai. Nah, yang berikutnya, yang nomor enam adalah egocentric blindness. Egocentric blindness, the natural tendency not to notice facts or evidence which contradict our favorite beliefs or values. values, kecenderung alamiah untuk tidak memperhatikan fakta dan bukti yang berlawanan dengan kepercayaan dan nilai-nilai kita. Jadi, ini mirip dengan yang pertama tadi, ya, egocentric memory. Kalau egocentric memory itu dipengaruhi oleh memori yang sebelumnya. Kalau egocentric blindness ini, baik yang sebelumnya maupun yang sedang berlangsung, itu kita tidak peduli dengan data fakta yang berlawanan dengan keyakinan kita. Nah, lalu, untuk membongkar asumsi, kita mengenal istilah absensing, ada istilah presensing. Kita mulai dari absensing, Bapak Ibu. Artinya, kita tidak peduli, ya, absensing itu kita tidak ikut hadir. Itu disebabkan oleh close will, ya, tidak punya keinginan, ya, keinginan terutup itu karena ketakutan, ya. One, fanatical will. Lalu, yang kedua adalah close heart. Hati yang tertutup, itu biasanya cukup menyalahkan saja. Blaming, hate and anger. Oke, yang berikutnya adalah denying, atau close mind. Pikiran yang tertutup. Biasanya ada muncul prejudice, one truth. Ini nanti akan berdampak menghancurkan, ya. Jadi, absensing ini nanti, prosesnya nanti U terbalik, ya, nanti akan menghancurkan. Nah, jadi kalau kita absen, dalam fenomena sekarang terjadinya intoleransi, radikalisme, terorisme, itu nanti akan menyebabkan ini, destroying. Nah, kebalikannya adalah kita presensing. Kita mulai dengan open will, kita punya keinginan, punya minat, dan nanti punya open heart. Open heart ini sudah muncul empati, kasih sayang, baru kita nanti open mind, ya, membuka pikiran kita. Nah, ini namanya presensing. Nah, dalam kegiatan, keterampilan mendengarkan, Bapak Ibu, ya. Kita mendengar, saya lah, ignoring. Pertama, ya, not listening at all, tidak mau mendengarkan semua sekali. Yang kedua, pretend listening, using the right body language but not listening, pura-pura mendengarkan. Yang ketiga, selective listening, ya, mendengarkan, tapi sebagian-bagian yang menarik minat saja. Yang keempat, attentive listening, paying attention and listening to everything. Ya, ini, attentive listening, ini artinya semua yang disampaikan itu kita dengarkan semua. Yang keterakhir adalah empathetically listening. Listening to understand, to respond appropriately. Mendengarkan untuk memahami dan berikan respon yang tepat. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.